Oke Gon, mungkin sebelum kita mulai ngomongin soal karir lu, gua sih mau flashback sedikit Kenapa waktu itu cabut dari Last Child dan gak cabut, berarti lu masih tetep ya, berarti itu gosip Perkembangan Last Child sendiri sekarang gimana kondisinya? Kita lagi prepare album baru, buat tahun ini, akhir tahun ini insya Allah keluar, udah lancar Bisa kasih bocoran gak, seperti apa format album kali ini? Progress sih musiknya mungkin kita lebih banyak elektronik, lebih berkembang di sequencer-sequenceran Mulai instrument-instrument yang gak kita mainin, kita masukin ke buat musiknya Last Child Jadi tunggu aja album barunya dari tahun nanti, banyak lagu-lagu yang industrial rock gitu lah Udah nemuin apa namanya judul albumnya? Belum, kita baru mulai garap demonya bulan puasa ini, masukin demonya ke label Kalo udah fix, diterima, 10 lagu baru kita garap, paling abis selesai puasa ini baru kita mulai masuk studio Jadi kita proses demonya bulan puasa ini karena banyak waktu buat ngumpul sama band Jadi baru nanti proses recordingnya bisa diketeng lah ya, kalo sibuk bisa per instrumen Jadi maksudnya Udah ada, apa namanya, target bakal rilis kapan? Waktu bulan, bahkan tanggal Pengennya sih akhir tahun ini, antara itu bulan November atau October sih Udah bisa rilis, jadi tanggal tahun udah bisa start promo sana sini Menyiapin Desember udah bisa menyiapin video clip atau apa gitu-gitu Sudah berapa ide lagu yang terkumpul sampai saat ini? Materi kalo dari gua udah ada yang 20 lagu lebih Yang harus gua masukin, cuma nanti kan dipilih lagi Yang di-sortir lagi yang layak masuk dan buat kepentingan industri jualan juga nanti di-sortir Nah kita beralih ke apa namanya, single lu yang sekarang tuh lagi hits banget Lu sendiri menyangka ga bahwa itu tuh ternyata di Youtube ditonton lebih dari 100 juta orang? Ekspektasi gua dulu 100 juta kali view sekali ya Ekspektasi gua sebenernya ga terlalu tinggi banget ya untuk lagu ini Karena satu ini lagu buat anak gua, lagu untuk rasa sayang gua banget buat anak gua Dan keluarnya dulu bareng sama Anji, dia sama Tulus yang pamit Itu kan dua lagu tuh cetar banget, begitu kuah langsung Begitu kuah langsung ternyata, jadi oke adalah ya hati-hatiin Tulus gitu dan Ya Alhamdulillah makin seiring waktu sampai menuju akhir akhir 2016 tuh udah mulai dikenal orang Udah mulai banyak yang suka lagunya sampai akhirnya Di awal 2017 ini bisa nyalip Anji, bisa nyalip dulu seharinya Salip semua Salip semua Alhamdulillah Pemenang biasanya jagoan menang belakangnya Tapi lu sendiri memang bikin lagu yang dalam bayangan lu waktu bikin lagu itu ini lagu bakal hits nih? Engga Ya udah lu bikin-bikin aja ya Lu bikin-bikin aja, gua tidak pernah Tidak pernah Berpikiran untuk Aku bikin lagu ini biar nge-hits biar nilaku Karena kalo udah begitu lu gak bakal tulus lagi berkarya Jadi Gua fokus di karyanya aja Gua gak mau memikirin industri nya itu udah urusannya label gua Jualan itu udah urusannya mereka Karena gua percaya mereka ada investasi disitu gak mungkin ngebiarin Ini gak laku Jadi gua berkarya aja bikin lagu Dan banyak sih yang ditolak juga banyak Gua bikin lagu Kurang nih Yaudah gua simpen gitu Kurang gua simpen Jadi Tujuan gua ya bekarya Diterima gak diterima Gua bukan Untuk masalah diterima di industri atau di masyarakat Itu masih jauh kok Gua untuk diterima di label gua pun Itu udah ada Udah ada Udah ada fasenya Jadi dari gua bikin lagu Bikin demonya sampe Masuk label Kalo emang disitu gak lolos Gak lolos quality control Maksudnya gak lolos quality lah Maksudnya ini gak layak lagu ini buat jadi single yang muat Disitu pun udah pasti ke stop Gak sampe ke luar Jadi Prosesnya sih begitu Jadi gua berkarya Jadi gua tugas gua berkarya aja sebaik-baik mungkin Sampai bisa tembus Dari label gua Bawa label gua Basti ditembus Insya Allah sih Masyarakat gak bisa terima Jadi Bonus lah ya kalo disukainya Ya Mending lu berkarya gitu Mending gua berkarya Tulis aja dulu berkaryanya Bukan Anji Lu pernah denger pengalaman atau feedback dari pendengar lagu ini gak yang menurut lu menyentuh Yang menyentuh sekaligus bikin pusing itu adalah Kalo gua hitung-hitung sudah hampir 20 orang lebih di Indonesia ini yang begitu lagu ini meledak Anaknya yang lahir dikasih nama Starla Starla 20 orang 20 orang lebih Itu yang gua Yang mereka Yang lo tau gitu Yang mereka Mention ke gua Di instagram Nge DM gua Bang Insya Allah kalo anak gua lahir sehat Perempuan gua harus nama Starla Oke silahkan Gitu ada Starla nya Kayak gitu-gitu sih Jadi Ya bakal banyak lah tahun ini yang nama Starla Tapi Bisa apa namanya Ceritain dong Soal proses pembuatan lagu untuk Starla ini Sampai Tiba-tiba akhirnya muncul gitu Ya kalo untuk Ini titering Gua bilang ide awalnya sebenernya dari 2008 gua pengen punya lagu yang pengen diiringin alam Sintiknya Karena gua banyak influence dari Dius dari Bjork yang memang musiknya tuh banyak diiringin Instrumennya yang unusual lah Ajaib Ajaib gitu Jadi Coba deh gua masukin-masukin instrutor Alam Sintik jadi Alat terkusit gitu Cuman Untuk ide tema lagu liriknya sendiri sama musiknya sih gua belum nemu Cuman baru ide sampe situ itu Atau baru tuh 2013 gua coba bikin lagu Terus gua inget lagi Oh iya gua punya ide pengen bikin lagu pake sama Sintik ya Terus lagunya 3x4 Eh 6x8 Coba yuk bikin musiknya Bikin musiknya Bikin musiknya Baru gua dapat potongan-potongan lirik itu Baru sampe Potongan lirik yang terakhirnya aja malah gua dapet pas lagi recording Kayak yang Mila musim berganti Itu gua bikin saat-saat lahir Jadi memang Progressnya lagu ini memang sepotong-sepotong sih Dari mulai Songnya dulu gua dapet Gua simpen Refnya gua dapet Baru sampe di part yang prekursinya gua dapet Jadi yang akhirnya Inputnya sekarang Banyak yang Bilang sebenernya lagu ini bagus Pada lama sebenernya lagu ini kepecah-pecah kalo menurut gua sih Banyak yang sebenernya yang dari ref ke ini Sebenernya bisa dua artian sih Maksudnya Karena moodnya beda-beda ya Mungkin gua lagi Di song gua lagi arahnya kemana Perspektifnya Begitu gua nulis ref Perspektifnya lagi kemana Begitu gua lagi Kemarin recording bikin lirik yang terakhir ini Memang perspektifnya lagi gua Memang nunjukin banget kalo itu komitmen sih Jadi Walau dunia membenci Gua kan tetep disini tuh Kaya bentuk komitmen banget sih Apa pun terjadi Gua kan tetep samping lu sih Gitu Gitu Nah Lu merasa Apa namanya Merinding gak tuh Bootsporn gitu Pas Lu kan nyanyi ini Mungkin di Hadapan Orang banyak Seribuan Semua single long Dan Apa namanya Nyebut Nama anak lu gitu Yang lu rasain Apa sih Gua sih udah gak terlalu euphoria lagi yah Kalo buat manggung Sampe merinding gitu Justru malah gua dididik Untuk jadi orang yang mainin emosional orang Terus panggung gitu Jadi yang Gua berapa kali gitu Coaching Itu malah awal-awal ngeband last child Malah gua Berapa kali gitu gua coaching Sebesar mungkin jangan lu yang merinding terus panggung Karena emosi lu naik Tempo pasti naik Lagu naik Gitu Jadi sebesar mungkin lu Gua dididik untuk jadi orang yang mainin emosional gitu Kayak kemarin gua di jacklot Yang harusnya gua main gitar Nyanyi lagu itu Tiba-tiba gua lepas gitar gua kasih ke mami Gitaris gua di last child Terus gua mainin lagu ini Sambil gua hukus Sambil gendong dia di panggung Jadi gua Begitu ada part yang memang gua nyanyi Ngajak orang single long Gua gak nyanyi Gua dansa sama dia dari panggung Itu buat orang merinding Buat orang bikin orang Hampir setengah hemat tahun Nangis yang perempuan-perempuan ada Jadi Keinget bapaknya di rumah Jadi memang itu sejadi gua memang dididik Untuk mainin emosi orang Bukan gua yang kayak Bawa emosi Gitu Soalnya sama Starla sendiri ada artinya Gimana ceritanya sama lu Gua suka aja sama itu sama Starla Terus Gampang diinget Artinya juga Bagus ya Yang percaya sendiri Punya cahaya sendiri Jadi harapannya sih Yang mau jadi seniman Dia punya cahaya sendiri sih Yang bisa jadi ide oleh orang-orang banyak Mingin inspirasi orang-orang banyak Karena Gua udah ngerti Bahkan seringnya ada nih Cuman Dia mau jadi seniman atau engga Pilihannya dia Pilihannya dia nanti Gua gak mau maksa Oke Misalkan 5 tahun lagi nih Terus lu ketemu Anak yang namanya Starla Reaksi lu gimana? Ya she's the real one lah Dia yang pertama pokoknya Oke 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 Dia authentic ya Ya itu authentic nya dia Setelah Lagu Unsu Starla Apa lagi Lagi progres untuk mener lebar Untuk lagu ini diangkat jadi layar lebar Oh jadi layar lebar Belum pernah anda kan Sebuah lagu diangkat jadi layar lebar Nih pertama kali Alhamdulillah Prestasi juga Dari pihak label Bisa nembusin ke screenplay Untuk Air lagu ini diangkat jadi layar lebar Terus Paling untuk layar lebar Bulan Jun ini gue start Menguat single lagi Untuk Thamesong layar lebar Terus sama single yang kedua Oke Lu kan sibuk nih Manggung ke Banyak daerah gitu Ada waktu tertentu gak Buat ngumpul sama Starla? Ya kayak gini-gini aja Pas lagi interview atau Promo gitu lu ajak Iya Atau Manggung pun lu ajak Karena kalau Manggung Kalau masih make sense di Jakarta Dan jamnya masih jam manusiawi Buat anak kecil sih Gue ajak Cuman kalau kayak gini-gini Kayak gue semuanya full Kemarin selama Sebelum pulang basa kan gue full banget tuh Gue gak ada waktu ketemu dia Makanya sekarang gue bales nih Kerja pun Misalnya-misalnya gue ajak jalan-jalan Jadi Ngebayar sih Ngebayar kemarin Absen gue Jadi bapak Oke Ada Aktivitas Ayu berdua yang kalian sering lakuin Di rumah Atau dimana gitu Ya paling dia main ke ruang studio gue Ikut-ikutan duduk-duduk Gitu Dengerin gue main gitar Terus dia Apa ya Kalau gue lagi bikin video-video Live gitu di Instagram Dia suka ikut imbrung Gitu-gitu sih Setelah sisanya sih Paling lebih sama nyokapnya sih Karena Dia masih materi kompleks banget sih Dikit-dikit nenen Gitu Umur 2 Udah mau 3 tahun Umur 2 tahun lebih Masih nenen Udah Udah mulai menunjukkan Ketertarikan sama musik? Udah 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 Banyak lagu yang bisa kayak Let it go Let it go Let it go Bisa Terus Burung kakak tua Terus saya bundar dia udah bisa Ya gitu-gitu sih Dan ga fales gitu Jadi nenek-neneknya suka Suka ngasih nada gitu Kayak Do Terus dia ikutin Do Sama gitu Mi Dia ikutin juga Mi bisa Udah 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 melek nada udah ya Udah melek nada udah Udah keliatan sih Cuman Masalah dia nantinya mau jadi apa Gua cuma bisa support Karena anak kecil ada tata bosenan Gua pun juga begitu Pengen main drum Sesengah jalan Main drum Berhenti Pindah lagi pengen main gitar Cuman yaa Tugas gua adalah Mempersiapkan Momen itu Dengan tidak marah-marah Karena banyak orang itu pasti marah-marah Lu udah gue lesin lu biar malem-malem Indah lu gitu Gua sih ngejaga itu aja sih Sip Thank you Virgon Oke Pembaca itulah Obrol-obrolan singkat kita dengan Virgon Terima kasih Virgon Kutuliskan kenangan tentang Caraku menemukan dirimu Tentang apa yang membuatku muda Berikan hatiku padamu Takkan habis sejuta lagu Untuk menceritakan cantikmu Kan teramat panjang puisi Untuk menyuratkan cinta ini Telah habis sudah Cinta ini Tak lagi tersisa Untuk dunia Karena telah ku habiskan Sisa cintaku hanya untukmu Aku pernah berfikir tentang Hidupku tanpa ada dirimu Dapatkan lebih indah dari Yang ku jalani sampai kini Aku selalu bermimpi tentang Indah hari tua bersamamu Tetap cantik rambut panjangmu Meskipun nanti tak hitam lagi Bila habis sudah Waktu ini Tak lagi berpijak Pada dunia Telah aku habiskan Sisa hidupku Hanya untukmu 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 Dan matiku Dan matiku Bila musim berganti Sampai waktu terhenti Walau dunia membenci Ku kan tetap Ku kan tetap disini Bila habis sudah Waktu ini Tak lagi berpijak Pada dunia Telah aku habiskan Sisa hidupku Hanya untukmu Hanya untukmu Kau habis sudah Cinta ini Tak lagi tersisa Untuk dunia Karena telah aku habiskan Sisa cintaku Hanya untukmu Karena telah aku habiskan Sisa cintaku Hanya untukmu Ualu You 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 You